Nah seandainya posisi yang tidak dipanggil itu kita atau keluarga kita, bagaimana perasaan kita? Mereka hanya memperjuangkan keluarga mereka dengan 1 juta atau 1 juta 200 satu bulan. Masa itu harus kita abaikan sementara dia sudah mengabdi di atas 10 tahun. Perwakilan dari guru, tenaga honorer, atau tenaga kerja sukarela, kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Kali ini mereka mempertanyakan nasibnya, yang dirumahkan tanpa pemberitahuan, oleh dinas terkait, kepada Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis. Meskipun bahwa ada TKS atau guru, tenaga pengajar guru honor di Mandailing Natal yang tidak dipanggil. Semuanya wajib dipanggil. Yang menjadi pertanyaan di kita ada beberapa hal. Yang pertama, kalau memang ingin melaksanakan efisiensi anggaran, semestinya dilaksanakan pengurangan honor melalui pemberitaan, dilakukan privigasi. Dan kalaupun ada pengurangan, tidak lagi boleh ada pertambahan. Dengan alasan apapun? Ini yang tidak dipanggil, yang tidak dipanggil ada seratus lima puluhan orang. Tapi yang pertama ada lebih seratusan orang. Berarti kalau diakumulatifkan kan sudah hampir mungkin dua ratusan orang yang pertama yang baru. Ada apa? Kepentingan siapa? Jadi kita tidak mentoleransi itu. Jadi masa orang yang baru kita masukkan, yang lama kita korbankan, sementara yang lama itu sudah banyak yang mengabdi di atas 10 tahun. Makanya tadi kita tekankan kepada kadis pendidikan, tidak ada alasan apapun, mereka tidak dipanggil. Wajib dipanggil. Tidak ada alasan untuk tidak dipanggil. Jadi tadi kadis pendidikan sudah meminta waktu dua hari. Kita tunggu, dua atau tiga hari ini pengen lambat, itu harus terselesaikan. Terselesaikan. Tidak ada alasan bagi guru satu pun yang tidak dipanggil. Kalau memang ingin dilaksanakan efisiensi, ya buat pemberitahuan. Dan saya tadi sudah menyampaikan kepada kawan BKD, 2022 semua dinas harus melakukan perifikasi untuk efisiensi anggap. Jangan kita korbankan orang lain hanya untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Tidak kita terima. Makanya tadi kita minta kepada dinas pendidikan, tidak ada alasan apapun untuk mereka tidak dipanggil. Mereka wajib dipanggil. Penganggarannya dengan cara apapun kita akan upayakan. Yang paling saya pentingkan orang lain, orang yang lama jangan dikorbankan untuk kepentingan orang yang baru. Jadi itu nanti pertanggung jawabannya seperti apa, ya nanti akan dibahas secara khusus mungkin. Apakah dengan pemerintahan atau seperti apa atau melalui komisi satu. Tapi yang pasti yang lama itu kami tidak setuju untuk tidak dipanggil. Itu wajib dipanggil. Kalau memang akan dilaksanakan pengurangan, efisiensi anggaran, buat pemberitahuan supaya mereka juga tahu. Kalau memang dia layak, ya dia akan sungguh-sungguh. Saya mintakan sekali lagi kepada Kadis Pendidikan, Kabupaten BKD, dan Kelapangan Hati Kabupaten Keuangan. Ya, ini harus kita selesaikan. Tadi kami mintakan dalam waktu tiga hari ini, itu harus selesai.